Pemirsa jasad bos ekspedisi pelayaran yang ditembak di depan kantornya di Kelapa Gading Jumat sore disemayamkan di rumah duka di penjaringan Usai Diotopsi. Sementara itu polisi masih mendalami motif dibalik penembakan ini. Jumat kemarin, tim gabungan menggeledah kantor korban untuk mencari petunjuk lainnya. Usai Diotopsi di rumah sakit Polri, jasad Sugiyarto yang meninggal akibat ditembak oleh lelaki tak dikenal disemayamkan di rumah duka di kawasan ploid penjaringan pada Jumat sore. Suasana duka menyelimuti keluarga korban. Karangan bunga dan ucapan bela sungkawa masih mengalir dari rekan dan kerabatnya. Selama ini Sugiyarto dikenal sebagai sosok yang baik dan ramah. Hingga banyak yang tak percaya Sugiyarto dihabisi dengan cara keji. Kemudian juga sehari-hari juga orang yang tak percaya. Dan kemudian juga kalau pengatauan, 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 dan sebagainya. Kemudian itu orang yang tak percaya. Hingga Jumat kemarin, polisi masih menyelidiki petunjuk di sekitar lokasi kejadian. Tim Polres Jakarta Utara dan Polda Metro juga menggeledah kantor korban di Kelapa Gading yang bergerak di bidang jasa angkutan laut. Pencarian data ini diharapkan bisa memberi petunjuk mengenai motif dibalik penembakan dan mengarahkan pada pelaku. Selain itu, tim Inafis Mabes Polri juga masih menelusuri tempat kejadian untuk mencari proyektil peluru lainnya. Dari penelusuran hari Jumat, tim Inafis menemukan satu lagi proyektil dan selonsong peluru yang diakini berasal dari senjata pelaku. Mahardika Prakasa Satya, Jakarta